Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam perhatian Aku akan memberikan latihan soal prakarya Tab 1 tentang keratinan serat Soal yang pertama Pengertian dari serat alam adalah Soal kedua Rami dan rami merupakan serat Hasil dari Soal yang ketiga Berikan contoh yang termasuk bahan serat alam dari Tungguan Soal yang keempat Serat alam yang paling banyak digunakan untuk membuat pakaian Adalah terbuat dari Soal yang kelima Serat alam terbagi menjadi tiga lompok besar Tolong jelaskan setiap serat tersebut Soal yang keenam Proses pembuatan benang dengan memilih dan menjalin serat Serat tumbuhan atau hewan tersebut Soal yang ketujuh Sikap yang harus dikembangkan dalam karya keratinan serat adalah Sikap apa Soal yang kedelapan Agar produk dapat membantu dengan baik untuk memakainya Maka produk perlu diperhatikan dari sini Soal yang kesembilan Nama lain dari pengemasan adalah Soal yang terakhir Benda kerajinan memiliki fungsi dalam pembuatannya Yaitu fungsi sebagai titik-titik Selamat menjawab Terima kasih Selamat mengerjakan Dan tetap semangat dalam belajarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh